Halo, kembali lagi di Kalong Show, apa kabar teman-teman? Di video ini saya ingin merek band idola saya, Dewas 19, yang manggung bersama Once, ya, vokalin selamanya, di acara Ulang Tahun Indusiar. Ini yang request sudah banyak di DMIG salah satunya teman saya, Polis Ronkos, thank you ya mas ya. Dan saya ingin merek pertama-tama adalah Pangeran Cinta. Pangeran Cinta ini lagu yang kayaknya sangat sulit. Karena waktu itu Opa Fadli pernah di acara yang di STT itu bisa dibilang gagal sih ya. Dan ini penyanyi aslinya kita ingin dengar seperti apa setelah berapa belas tahun, kita juga kangen suaranya Once ya. Tapi sebelum itu saya minta maaf karena ini Indusiar, daripada video saya di-block, mendingan saya tambahin watermark di sini, ya, supaya nggak di-block dan teman-teman bisa menyaksikan video saya. Nggak usah lama-lama langsung kita tonton Pangeran Cinta. Yuk's! Nggak usah lama-lama langsung kita tonton! Ini ya, hebatnya dewa ya. Lo nggak bisa bedain antara yang recording sama yang live. Bener-bener sempurna banget ya. Masuk suaranya Once itu. Ya, gila. Dia kayak, apa ya, effortless menyanyikan lagu ini. Sinting. Hehehe. Sinting. 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 Seperti yang saya bilang Kalau mas Andra itu mau Di tahun berapapun Dia tetap menggunakan Sound gitar yang sama Dia mempertahankan Keaslian sebuah lagunya itu Terima kasih telah menonton Ini tuh lebih ke Apa sih kayaknya Waktu dulu saya denger Di album yang Ini album apa sih Pangeran Cinta ya Pangeran Cinta ini Katanya Pak Dedani tuh lebih banyak Terpengaruh sama Led Zeppelin pada jaman itu Bener gak Yang tau tolong kasih tau saya Karena memang dari Ritm gitarnya dan Melodinya Itu berubah banget Dari yang album Bintang 5 Habis itu Cinta La Cinta Ke album yang Ini Pangeran Cinta ini Semua ini Semua ini Pasti akan musnah Tetapi tidak Gue gak denger sedikit pun Ada kesulitan Bener-bener meskipun Berapa belas tahun lalu lagu ini Suaranya Once itu masih sama Seperti dulu Setinggi dulu Gila bener Pasti akan musnah Tetapi tidak Cintaku padamu Karena aku Sampai dengan cinta Seperti dulu Pasti akan musnah Pasti akan musnah Tidak Cintaku padamu Pas semua Ketika dinyanyikan oleh Once Kelar semua Ada nada yang tinggi Gak ada sedikit pun Melesetnya Gila bener Itu bukan suara emas lagi Tapi suara Diamond Luar biasa ya Tapi emang Jujur aja Saya rada kaget Pada waktu itu Dinyanyikan sama Idola saya banget ya Opa Fadli Saya kaget pada saat itu Ternyata dia Tidak mampu Membawakan lagu ini dengan baik Ini lagu begitu sulitnya Dan Memang ketika Empunya lagu Nyanyi yaudah Pas gitu ya Once nyanyi pas Udah Ternyata gak bisa Vokalis lain Dan itulah kejeniusan Pak Dedani Bener-bener menciptakan lagu Buat Wah ini Rangenya kayak gimana Suaranya kayak gimana Dan Ya membuat dia Ketika dinyanyikan vokalis lain Belum tentu bagus Oke Di next video Ada Kosong Ya kesukaan saya juga Jadi jangan kemana-mana Stay kalong